Oke, jadi kita lagi berada di proyeknya rumahnya Pak Aris di Sikalan Kasian Bantul nih. Jadi kita akan ulik proses finishingnya, karena kebetulan Pak Aris mempercahkan finishingnya kepada Biopain. Nah, rumah konsepnya ini adalah konsep industrial minimalis, jadi temboknya tidak ada yang dicat tapi di coating dengan bioput. Kemudian untuk besinya menggunakan orchid enamel, dan untuk ornamen kayunya menggunakan biofarniseris. Oke, kita lihat ke dalam. Karena konsepnya industrial minimalis, jadi banyak menggunakan besi-besi IBF. Jadi seperti ini, nah kita lihat di sini menggunakan orchid black matte. Orchid black matte ini sudah ada kandungan anti karat dan tahan cuaca. Nah, untuk semua bahan-bahan yang terbuat dari besi, kita finishing dengan orchid black matte. Terus selanjut ke dinding lagi. Nah, dindingnya di sini, karena konsepnya industrial, jadi tidak menggunakan set. Hanya kita gunakan bioput. Bioput. Kebetulan Pak Aris memilih matte juga, ataupun dark. Jadi semua dinding tidak dicat, tapi menggunakan bioput, wall coat clear matte ya. Kalian lihat untuk furnisher-nya, ataupun untuk porsen pintu dan jendela. Ini karena Pak Aris menggunakan bahan kayu jati perhutani, ataupun bisa disebut TPK. Ya, Pak Aris ingin hasilnya natural, jadi kita nanti gunakan bioput. Bionis seris ya. Dari mulai kewarnaan, karena di sini warnanya agak beda. Ini kayu jati lama, yang sini baru. Jadi yang baru nanti akan kita oles sedikit dengan warna liquid stand gardinatik, untuk menyamakan dengan warna yang jati lamanya. Kita akan lanjut ke atas, karena untuk cat genteng, Pak Aris juga menggunakan orchid. Konsepnya seperti ala-ala Jepang, tapi tetap natural ya, natural minimalis. Ini juga menggunakan finishing produk full bio ya. Jadi full bio, jadi untuk cat temboknya menggunakan bio-pain fasad. Kemudian untuk batu, batu menggunakan bio-coat. Dan untuk kusen, daun pintu dan daun jendela, sama. Proses finish-nya menggunakan bio-farnish series. Nanti kita akan ke sana, kita lihat tetap sudah satu-satu untuk proses finish-nya. Oke, kita sudah sampai di proyek selanjutnya. Kali ini di rumahnya Pak Moko di Kasian Bantul. Jadi konsepnya Pak Moko ini menggunakan konsep vintage sedikit minimalis. Ada sentuhan ala-ala Jepangnya gitu. Jadi mirip seperti rumah samurai ya, samurai Jepang. Jadi Pak Moko di sini menggunakan untuk cat temboknya bio-pain fasad. Kemudian untuk ornamen kayinya tetap menggunakan bio-farnish series. Dan ornamen besinya menggunakan orchid enamel. Ayo, kita lihat ke dalam. Kita sudah masuk di dalam rumahnya Pak Moko. Ini di salah satu kamarnya. Jadi cat temboknya ini menggunakan fasad ya. Cat tembok fasad, putih, warna putih. Kemudian untuk dindingnya yang terbuat dari batu kali. Ini menggunakan bio-coat clear gloss kalau yang ini ya. Biar warna batunya lebih luar. Di sini untuk relim tangga yang terbuat dari besi. Kita menggunakan orchid enamel ya. Jadi dia lebih tahan, tanpa cuaca dan juga tahan goresan. Oke guys, kita sudah ada di lantai dua nih di rumahnya Mas Moko. Nah, kita lihat. Semua dindingnya warna putih ini menggunakan fasad ya. Cat tembok fasad dari bio. Kemudian ini signatural. Hanya menggunakan sanding dan top cook mat. Jadinya seperti ini guys. Oke guys, kita sudah selesai nih bedah-bedah rumahnya Mas Moko di Kasian Bantul. Jadi, tadi sudah kita bahas semua bahan-bahan finishingnya. Baik untuk tembok, untuk batu alamnya, batu kali, dan juga untuk pusen pintu jendelanya. Nah, kita akan kembali lagi next time kalau rumah ini sudah jadi. Oke, thank you.